Terima kasih. 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 oke 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 Halo pada bawah oke Terima kasih. 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 yang kedua, karena kan kelas kitanya nanti kan kelas-kelas remaja dan dewasa, kita khawatir nanti akhirnya membawakan vokal, artikulasi seperti itu, nanti malah jadinya selesai itu terus langsung, yang ditanya itu bukan materinya, kalau punya twitter boleh nggak saya nge-app, udah gak jaman ya, ig, ig, gitu ya, jadi, nah, kalau untuk penjelasan, tadi mas Windy, saya mikir sih, biasanya udah runut ya, tapi, ya, mungkin saya udah runut, apalagi tadi sampai disampaikan, tapi belum sempurna praktek, tadi misalnya bisa praktek bener kalau waktunya panjang ya, cuma ngomong sekarang sudah setengah enam, apalagi nanti kita katanya ada sesi foto, jadi saya pikir memang kita terbatas sekali begitu, nah mungkin sebelum saya klok sih, mas Timas ada beberapa catatan. . Ya, bahwa saya mungkin tadi pas saya masuk, saya nggak, teman di sini luar dulu, kayaknya ada yang pas Seterang disuruh maju buat ini ya, buat demo ya, maksudnya buat Ya, untuk salah satu, ya... Mempraktekan. Mempraktekan. Mempraktekan sama yang. Monsep kolong, apel gitu. Suruh maju terus ngapainya? Nggak, nggak macam sih. Bisa beri. Oh, bisa beri. Nanti silahkan di perikatan, patah tau, tapi kalau menurut saya itu salah satu hal yang cukup menarik sih, sebetulnya. Mungkin nggak selalu sepanjang hari begitu, mungkin, ketika sesi-sesi pas mungkin, lagi agak lemas, tetap kira-kira animonya turun bisa ada satu diajak apa, disuruh maju atau disuruh praktek nanti bisa dilihat teman lainnya mungkin salah satu tips aja sih menarik oke, mungkin itu aja sih yang lainnya sepertinya tadi juga sudah cukup oke gitu kan oke, overall sih kalau menurut saya semuanya keren-keren banget sudah siap lah untuk nanti ngajarin darah tangan dulu dong jangan lupa kita kan tetap kontak gitu kan udah ada di whatsapp, on group semuanya kan udah masuk ya terus boleh juga nanti add Facebook kita gitu kan misalnya Dimas Moharom atau Pak Eka oh gak ada saya aja berarti banyak kan fans Dimas Moharom bisa di air di situ saya nanti kalau mau tanya-tanya segala macam bisa ya itu ya Dimas, foto-fotonya sudah share-share ya oke, siap lah kita nanti foto lagi, foto grup lagi nanti ya, karena baru disampaikan saya ikhlas ya gak apa-apa, yang penting ada representatif aja oke, Tanya mungkin dari seter jangan lupa kita foto dulu ya baik, teman-teman jadi dari hari Senin kemarin sampai dengan hari ini kita sudah kolaborasi dalam sebuah proses TOT kalau kata orang Indonesia nya proses PBM proses belajar, mengajar tapi saya pikir juga bukan belajar, mengajar jadi proses fasilitas, memfasilitasi gitu ya karena saya sebetulnya tidak mengajar di sini jadi jadinya sebenarnya mendampingi teman-teman saja teman-teman sudah belajar sendiri-sendiri kemudian sudah bisa dikata akan tetapi paling yang penting jadi catatan teman-teman adalah bahwa ketika teman-teman kita berada dalam satu kelas ini dan tujuannya outputnya adalah kita adalah trainer jadi ini yang harus kita dapat dan saya yakin betul kalau kita mau agak sombong dikit kelas ini outputnya dapat tadi mas jadi nanti disampaikan ke komentar ini karena di kelas lain kayak ini kan ada berapa kelajar ya? tidak ada, tidak ada tidak ada, kan? tidak ada beruntunglah kita yang bertemu di kelas ini karena memang judulnya saja training of trainer jadi saya juga ingat nih ke depan misalnya saya pernah tandem sama Mas Dimas di Lombok masing-masing waktu itu memang ketika itu menyiapkan katanya trainer untuk di NTP dan sekitarnya kita waktu itu ada sesi pengajar sesi praktek juga mas-masnya? ini prakteknya gak ada tidak ada juga ya? pesertanya yang praktek itu oh pesertanya praktek itu tidak ada tidak ada ya? ini juga mengingatkan saya dan Mas Dimas ketika nanti memang outputnya disiapkan untuk TOT jadi memang harus ada sesi-sesi dimana peserta kita biarkan praktek mengajar karena kan beda ketika mendengarkan saya menguraikan Mas Dimas terus dibantu masih Mas mungkin melakukan apa langkah-langkah navigasi gitu ya sama Bapak Ibu mengikuti kan pelabur tentu ini bisa di-share di apa namanya di training misalnya mengundang Bapak Ibu sebagai trainer apalagi Bapak Ibu yang apa namanya yang awas kan nah kan masih tetap bingung ini kira-kira pendidik besar ya? iya iya bagaimana nanti kalau tiba-tiba di Jayapura betul-betul betul-betul lagi kita diajak betul-betul lagi betul-betul semua lagi tidak ada lagi alat bantu disitu tidak ada Pak Dimas tidak ada Pak Eka tidak ada Mbak Nira disitu adanya ada apa-apa beda ada apa-apa beda itu teman yang ada Udahu yang ada cuma itu bingung kita kan nah tapi begitu ada pengalaman disini berbagi praktek